Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program heboh banget pasti heboh Intro Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban masa Saat aksi masa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022 Dalam video yang beredar Ade Armando tampak babak belur Wajahnya dipenuhi darah dan terlihat tak mengenakan celana Padahal dalam video yang sebelumnya beredar tampak Ade Armando masih tersenyum dikelilingi oleh peserta aksi Sebelum Ade Armando dihajar masa ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media Sesaat kemudian ia tampak bersih tegang dengan peserta aksi Terlihat beberapa orang memegangi Ade Armando agar tak terlibat saling pukul Namun banyaknya peserta aksi yang menyerang membuat Ade tak bisa terhindar dari pukulan Bahkan beberapa mahasiswa yang mencoba mengamankan Ade juga tak mampu membendung pukulan dan serangan masa Dalam video yang beredar masa terlihat terus memukuli Ade Bahkan hingga ia terjatuh di atas aspal masa masih berusaha menyerang dengan menginjaknya Tak hanya dipukuli Ade Armando juga ditelanjangi oleh masa yang menyerang Aparat yang datang langsung mengamankan Ade Armando dan mengeluarkannya dari kerumunan masa yang masih terus berusaha menyerang Saat dibopong oleh aparat terlihat wajah Ade Armando sudah sangat babak belur dan dipenuhi darah Selain itu Ade Armando juga kehilangan celananya hanya tinggal mengenakan kaos berwarna hitam Dilansir dari Tribunius meski telah dibawa oleh aparat masa terus mengikuti Ade Armando Beberapa tampak melemparkan botol minuman mineral dan meneriakan beberapa kata Saat ini Ade Armando tengah dirawat di dalam gedung DPR RI dengan penjagaan yang ketat Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye bye